Intro Halo, sahabat desainer Langkah pertama disini kalian harus mencari file pdf nya dulu guys ya Kalian bisa langsung masuk saja di google Disini kalian tinggal ketik download gambar fondasi pdf ya guys ya Atau gambar kerja lainnya ya guys ya yang ingin kalian cari Oke selanjutnya disini kalian tinggal masuk saja ke beberapa blogger atau website yang ingin kalian tuju guys ya Contohnya disini saya akan pilih yang website yang ini guys ya Oke Nah disini kalian tinggal langsung download saja guys ya untuk file pdf nya Jangan yang gpage atau png guys ya untuk file nya Tapi pdf Oke Jika sudah kalian langsung download saja untuk file pdf nya ini Oke Nah ini saya sudah mendownload untuk file pdf nya guys ya Jika sudah selanjutnya kita langsung masuk ke google kembali ya Oke Oke tahap selanjutnya disini kalian ketikan export pdf ke dwg ya guys ya Oke Atau kalian bisa ketikan juga convert pdf ke dwg online ya guys ya Jadi sifatnya kita cari yang online guys ya Oke selanjutnya kalian cari saja disini website yang mana saja ya Kalau saya pilih yang ini Oke 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 jika sudah muncul seperti ini selanjutnya kalian klik tab to upload pdf file ya Lalu kalian pilih file kalian yang sudah kalian download tadi Ingat disini hanya untuk file pdf saja guys ya Untuk format jpg atau png tidak bisa guys ya Oke Oke disini saya cari file nya dulu ya Yang ini guys yang A4 itu ya Kita klik saja Oke disini masih proses untuk convert nya guys ya Nah setelah sudah di convert selanjutnya kalian download file nya guys ya Kalian klik yang ini Oke Kalian tunggu saja Jika sudah selesai selanjutnya kalian klik buka ya Atau di open saja file yang sudah di download tadi Kalian bisa buka dari laptop ataupun dari komputer kalian yang sudah punya AutoCAD ya guys ya Tapi buat kalian yang di hp sudah punya aplikasi AutoCAD atau dwg faceview Bisa kalian langsung buka saja di hp guys ya Dan disini saya buka dari hp di aplikasi dwg faceview guys ya Nah kira-kira seperti ini untuk Hasil dari convertan pdf ke file cat ya guys ya Dan jika sudah seperti ini selanjutnya Kalian bisa langsung mengedit edit ya Hasil convert kalian itu Atau ingin menambahkan beberapa item lainnya Silahkan saja ya guys ya Oke mungkin ini sudah selesai ya Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua guys ya Terima kasih Oke saya rasa untuk video kali ini sudah cukup Jika ada kekurangan dari kata maupun pembawaan Mohon dimaafkan Dan jika ada pertanyaan dari kalian seputar video ini Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya Dan buat kalian yang belum like, share, dan subscribe Ayo guys dibantu untuk subscribe-nya Supaya saya semakin semangat untuk membuat video tutorial-tutorial selanjutnya Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My inspiration for the world in the future Salam desainer Terima kasih telah menonton!